Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita menyusuri dengan kapurannya terkulis perdukuan atau daerah yang namanya nampel Manang ini kita masuknya dari nampel sebelah timur sebelah barat sungai enggak jauh dari bengkel Bapak Jono kita masuk ke arah selatan ini situasinya seperti ini terlihat ada musholah kemudian kanan kiri lumayan padat dengan perumahan ini berbeda dengan nampel yang kemarin kita lewati yang arah ke Kurya Kulat mungkin karena sini lebih dekat ke jalan raya jadi banyak yang berubah disini ada mobil keren ini Hai perjalanan ini nanti kita menuju ke arah Hai selatan ini kalau ke selatan terus sana nanti ketembus ke jalan arah Kurya Kulat kita belok ke arah kanan hai 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 kalau situasinya seperti ini Hai dulu saya masih ingat disini saya punya teman Hai namanya Siti solikah Hai bau oke terus menuju ke arah barat nanti kita menembus ke jalan yang lurusnya ngampel nyamplung yang pernah jalan lah kita lewati dengan tol yang berkenan ke buah hitam hai 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 Oke terus lanjut Hai kamu menuju ke arah barat Hai ya ini situasinya tidak sepadat yang tadi pasnya jauh dari santai ini saya yang ada eksotis itu ada seneng lihat ada gasibu-gasibu Hai ngebu yang biasa buat main Hai anak-anak masyidupan tuh kanan-kanan rumah keren enggak kegulungannya itu Hai berpaling asap dua Hai Bapak Oke terlihat kode si buah sumpah Hai Oke lanjut lagi kita Oh ini Hai mulai juga sini kemungkinan juga mulai pedat lagi ke arah barat Hai 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 Oke terus kita Hai Wai ada rumah tuh berasih keren banget rumah kudisa ada asidu manjangan per kamar ada aslinya kagian listriknya berapa yuk larang sini hai 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 ke terus Hai ini nih ini pertigaan jalan dari Hai apa namanya yang belum Hai nampilnya belum kita cara selatan Hai rasa ke arah selatan nanti kita enggak belok kiri tapi belrok ke arah kanan karena kalau yang belok ke arah kiri kita pernah Hai justru itu eh ini kapura ini berusaha pernah pas perambutan SMP disitu ada itu lomba tebak Hai tanah merupi keluarga mempun-pun Hai dan Reku Kamu di juara tiga empat belas bahasa perangin amin Nah terus ini tadi saya tanya sama bapak-bapak yang sudah berubah kalau sini bisa lewat kembus nanti ke Rampel Barat enggak bisa tapi kembus ke disasi kampung yang lorong gulung ya oke kita langsung menuju ke arah barat ini dari informasi yang saya dapatkan dulu ini terkenalnya mohon maaf kalau salah bisa dikoreksi namanya ngampal gulung 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 dan saya pernah kasih tahu sama temen sini ada satu pohon jati yang sangat besar sekali yang diameternya katanya orang lima dicakep di orang lima pakai tangan tuh enggak cukup informasi bener apa enggak ya saya belum menang ke sini menurut informasi tapi cuma seperti itu kapan-kapan saya penasaran pengen lihat bahwa jatunya keren ini katanya ditawar sampai berapa ratus sudah usianya berapa ratus tahun oke ini kita mulai nanjak nanti kira tembus menuju ke Desa Ngampel yang itu nanti tembus ke ketigaan rumahnya nampak jil setuah anak itu alurus yang tembus ke itu rumah makan mbak intem dan juga gedung APN ini tadi adalah kandang sakit milik apa namun petani kelompok kami oke kiranya dari kita cukup sekian semoga video ini bisa sedikit memberikan gambaran ya tentang desa Ngampel yang sangat luas penuh dengan ini geografisnya luar biasa ada gunung ada dataran rendah lengkap lah ini seperti kota semarang kota atlas ini desa atlas jadi tegaran rendah tegaran tinggi semua ada yang ada cuma kantai sekarang ini jauh dengan banget wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jauh araybaid arsi